selamat datang kawan-kawan di channelnya Spook jadi kali ini kita mengupas tuntas alur film yang madar 3 jadi banyak seriesnya yang madar nanti kalian lihat di channel kita ada juga film-film yang madar 1, 2, dan sekarang kita yang ketiga oke langsung saja kita ke filmnya film diawali dengan seorang kakek-kakek yang bernama Janggaleboy si Janggaleboy ini merawat dirinya agar awet muda dengan skincare dan olahraga dia tinggal bersama anak nantu dan cucunya sedangkan istrinya Janggaleboy sudah lama meninggal hal itu membuat dia merasa sedih dan kesepian untuk mengisi kesepiannya dia bekerja di sebuah apotek sebagai pelayan hingga suatu waktu dia terjatuh karena dorongan pria yang sedang berlari untung ada wanita muda cantik yang menolongnya wanita itu bernama Sari hal itu membuat Janggaleboy terpersonal dan merasakan bubur yang kedua lulusin berpindah ke Sari yang sedang memasak dia diganggu oleh pacarnya sebelum memasak mereka sempat bercocok tanam dulu namun Sari dan pacarnya terlihat cekcok karena suatu masalah hal itu membuat hubungan mereka menjadi kandas karena putus Sari menjadi galau lalu esoknya karena menangis semalaman Sari menjadi terlambat bekerja ternyata Sari bekerja sebagai SPK bukan SPG yang pakai pakaian seksi namun Sari malah memakai kostum beruang setelah bekerja Sari membeli obat ke tempat Janggaleboy di saat Sari membuka kostumnya Janggaleboy terkejut melihat wanita yang membuatnya muda kembali datang ke apoteknya namun karena kurang berani dia tidak berkenalan dengannya kemudian Sin berpindah ke Janggaleboy yang menemui dokter ternyata Janggaleboy menderita penyakit berbahaya yang membuat hidupnya tidak lama lagi esoknya dia bertemu dengan Sari Janggaleboy masih tampak kaku berbincang dengan Sari dia memberi bonus obat kuat maksudnya vitamin untuk Sari karena merasa belum puas Janggaleboy mendatangi Sari yang bekerja dan memberinya bingkisan hal itu membuatnya menjadi pantang menyerah mendagati Sari hal yang berikutnya dia selalu memberi hadiah pada Sari suatu hari Janggaleboy mengajak Sari bertemu disitu Sari mengutarakan perasaannya dan memberikan cincin Sari menjadi kesal dan menolak perasaan Janggaleboy walau ditolak Janggaleboy masih memperhatikan Sari dari kejauhan kemudian saat Sari bekerja dia mendapat telepon dari kawannya bosnya yang melihat Sari menelpon bekerja langsung memarahi dan memukulnya Janggaleboy yang melihat itu membantu dan membela si Sari akhirnya Sari luluh dan mereka menikah walau seperti itu Sari tidak memberikan tubuhnya kepada Janggaleboy Janggaleboy yang sabar mengumik putusan Sari hingga suatu hari saat Janggaleboy membawa Sari bertemu keluarganya para lelaki tampak senang perhatikan Sari hal itu membuat istri anak Janggaleboy menjadi kesal dengan kehadiran Sari suatu hari Sari jatuh sakit Janggaleboy meminta tolong dengan muka memelas kepada dokter Sari yang melihat ketulusan Janggaleboy semakin yakin bahwa Janggaleboy mencintainya saat keluar dari rumah sakit Sari dan si menantu sudah tampak akrab berbelanja mereka berbelanja sempak bersama Sari mengajari si menantu berdandan hal itu membuat hubungan si menantu dan suaminya semakin harmonis sedangkan sang cucu menjadi lebih semangat belajar akibat motivasi Sari jadi Sari membawa pengaruh positif dengan keluarganya Janggaleboy lama-kelamaan Sari Janggaleboy beserta keluarganya menjadi semakin akrab yang akhirnya saat malam hari Sari memberikan serabi lembitnya kepada Janggaleboy untuk yang pertama kalinya di akhir film terlihat Janggaleboy sudah meninggal kemudian Sari menemukan surat terima kasih dari Janggaleboy walau Sari bersedih dia bersyukur memiliki keluarga baru yang menyayanginya dengan tulus dan film pun berakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati